Assalamualaikum teman-teman seperti biasa sebelum mulai mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke kali ini kita akan melanjutkan martial master versi nopel bagian 1568 Bagi yang belum bergabung selamat bergabung dan bagi yang belum subscribe Subscribe dululah agar mimin tambah semat lagi nih bikin videonya Oke kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Mereka disini untuk menebus dosa-dosa mereka Kata Qin Chen Kalau begitu kamu bisa mengatasinya Kata Xiaodong Supreme dia berkata dengan tenang Mereka hanyalah beberapa manusia berdosa Apakah mereka perlu dibunuh atau dipotong-potong itu urusanmu Aku tidak akan menghentikannya kata Xiaodong Supreme Mendengar ini ekspresi Xiaodong dan yang lainnya tiba-tiba berubah Senior Xiaoyao tolong selamatkan hidupku Saya terobsesi saat itu jadi sayang menyerang Tuan Muda Chen Saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi di masa depan Kata Xiaodong Kata Xiaodong Melihat sikap Xiaodong Supreme terhadap Qin Chen Xiaodong dan yang lainnya langsung ketakutan Pada saat ini leluhur naga Hongwang meraung dan terbang dalam sekejap Dia membuka mulutnya yang besar dan hendak menelan Xiaodong dan yang lainnya Xiaodong dan yang lainnya saat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat Dan mereka tidak mampu bergerak di bawah tekanan mengerikan dari leluhur naga Oke leluhur naga senior biarkan mereka pergi Saat ini dengan kekuatan dan status Qin Chen Tidak perlu baginya untuk membunuh Xiaodong dan yang lainnya Kembalilah ke dunia kuno dan renungkan baik-baik Jika ada waktu berikutnya aku akan membunuhmu tanpa ampun Kata Qin Chen Setelah mengatakan itu Qin Chen berbalik dan pergi Semoga sukses untuk kalian Kata naga leluhur kuno Dia mengecutkan mulutnya Tetapi dia tidak mendapatkan apapun untuk dimakan Dalam sekejap mata Qin Chen dan yang lainnya meninggalkan makam pedang Hanya menyisakan Xiaodong dan orang-orang lainnya yang ketakutan di dalam hati mereka Ayo cepat kembali ke dunia kuno Kata Xiaodong Dia dan yang lainnya tampak ngeri Sekelompok orang yang awalnya memiliki kebencian Tidak akan berani bertindak liar lagi Mereka kemudian berbalik dan pergi Setelah Dari sini Dan mereka tidak ingin tinggal di sini sedetik pun Sementara di luar makam pedang Leluhur pedang dan yang lainnya melayang di langit Memandangi makam pedang di bawah Dan boom Leluhur pedang mengangkat tangannya Dan tanah makam pedang yang tak terhitung Langsung tersegel Itu berlangsung berubah menjadi tanah telarang yang kosong Abu menjadi abu Debu menjadi debu Semuanya istirahatlah dengan tenang Kata senior pedang leluhur Dia melihat ke bawah dengan nostalgia yang tak ada habisnya di dalam hatinya Setelah penindasan Selama ratusan juta tahun Kini kaisar sitian telah dibunuh Dan Murid-murid papilun tongtian Yang tak terhitung jumlahnya Akhirnya dapat beristirahat dan damai Di saat kata-kata senior pedang leluhur jatuh Suara pedang bergema di makam pedang satu demi satu Seolah-olah menanggapi kata-kata pedang leluhur Ayo kembali ke kota aliansi rakyat Kata Xiaowel Supreme Dia mengangkat Mengatakan sesuatu Lalu berbalik dan pergi bersama King Chen juga yang lainnya Setelah beberapa saat Di kota Liga Manusia Kota itu megah Itu terletak di antar langit dan bumi Dan ini adalah inti dari aliansi manusia Kota Liga Manusia Pedang leluhur memandang kota di depannya dan bergumam Apakah ini tempat aliansi manusia yang berbeda Meskipun mereka telah berada di makam pedang selama ratusan juta tahun Leluhur pedang juga mengetahui bahwa Setelah mereka mengorbankan nyawa mereka untuk melawan klan kegelapan Menyebabkan klan kegelapan dan klan iblis menderita kerugian besar Dan tidak punya pilihan selain untuk mundur dan istirahat Aliansi manusia didirikan untuk menyatukan semua ras untuk melawan klan iblis Membentuk aliansi manusia Dan Xiaoweo Supreme sekarang menjadi pemimpin aliansi manusia Generasi baru menggantikan generasi lama Kata leluhur pedang Dia menyesalkan bahwa era ini bukanlah zamannya lagi Senior Xiaoweo Supreme Mengapa Anda membawa kami ke aliansi manusia? Kata Qin Chen Dia bertanya dengan bingung Kamu akan tahu begitu Kita pergi ke sana Kata Xiaoweo Supreme Dia berkata sambil tersenyum Sekelompok orang itu pun segera memasuki kota aliansi manusia Boom Ketika Xiaoweo Supreme membawa Qin Chen dan lain-lainnya langsung masuk ke Dewan Ras Manusia Dewan Ras Manusia kembali ke Parlemen Ras Manusia lagi Qin Chen tidak bisa menahan emosinya saat ini Dirinya masih ingat bahwa ketika Shen Gong Supreme membawanya ke Parlemen Ras Manusia Dirinya waktu itu dikepung oleh Raja Raksasa dan orang-orang kuat di zaman kuno Pada akhirnya Xiaoweo Supreme lah yang mengambil tindakan dan menyelamatkannya Hal pertama yang terjadi waktu itu Itu terasa seperti baru kemarin Saya telah bertemu Tuan Xiaoweo Supreme Melihat kemunculan Xiaoweo Supreme Orang-orang kuat yang bertugas di kota aliansi manusia Buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat Buka Ras Parlemen Manusia Kata Xiaoweo Supreme Dia berkata dengan tenang Penjaga yang kuat itu pun terkejut dan berteriak Buka Parlemen Umat Manusia Di aula Orang-orang kuat lainnya juga menghelai nafas Satu demi satu orang-orang kuat itu datang Ketika mereka mendengar kata-kata Xiaoweo Supreme Pelangi Elahi yang menakutkan menyala di setiap mata mereka Dan boom Aliran-aliran pelangi Elahi melesat keluar Dan yang cepat menyatu dengan aula utama kota aliansi manusia Segera seluruh kota Liga Manusia bergetar hebat Memancarkan kekuatan unik Kekuatan ini yang berpusat di kota Liga Manusia Bergabung dengan hukum surgawi alam semesta Dan menyebar dengan cepat Buka Dewan Ras Manusia Buka Dewan Kemanusiaan Serangkaian-serangkaian suara gemuruh bergemar di seluruh dunia Dan sepertinya ada suara besar yang melewati seluruh wilayah manusia Pada saat ini dimanapun di kota Liga Manusia Tempat kekuatan-kekuatan tertinggi umat manusia ditempatkan Dan dimana 10 ribu ras ditempatkan Orang-orang kuat telah menerima berita sebelumnya dan berkumpul di kota Liga Manusia Mereka mendengar pesan itu dan mereka semua mendongak ke langit Dimana gedung parlemen manusia berada Buka Dewan Kemanusiaan Ini, Syawel Supreme telah kembali Ayo pergi ke Aula Utama Parlemen Ras Manusia Hahaha, ayo pergi Suara tawa bergema di seluruh dunia Dan banyak sekali sosok yang bergegas menuju Aula Utama Kota Aliansira Manusia Sekarang umat manusia telah menang Dan semua ras telah menyerah Ini adalah konferensi pertama setelah kekalahan ras iblis Dan tentu saja semua kekuatan utama umat manusia akan hadir Boom! Satu demi satu sosok-sosok menakutkan muncul di langit Di atas Aula Parlemen Umat Manusia dan perlahan mendarat Di antara mereka Ada ahli ras manusia terkemuka yang memancarkan aura yang sangat kuat Satu demi satu mahluk supreme turun Penguasa Tianhe Kekacauan Supreme Senegong Supreme Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya Perlahan-lahan turun di sana dan mendarat di singgah sana Singgah sana di sekitar Aula Parlemen Sosok yang tak terhitung jumlahnya Perlahan turun dan mendarat di singgah sana di sekitar Aula Parlemen Banyak singgah sana yang perlahan naik Dan dalam sekejap Lusinan aura supreme menyebar ke seluruh kota Liga Manusia Ketika Parlemen Ras Manusia dibuka tahun itu Lebih dari 10 mahluk supreme datang ke umat manusia Namun kali ini Parlemen Ras Manusia dibuka Tidak hanya umat manusia Tetapi juga semua ras dalam aliansi ras manusia berpartisipasi Klan monster, klan maikat, klan dewa raksasa Masing-masing ras teratas ini memiliki leluhur supreme Yang bertanggung jawab pada kekuatan mereka Dan ras kuat seperti klan monster memiliki setidaknya beberapa ahli supreme yang turun Dari ras mereka 10.000 Klan nenek moyang tidak boleh untuk tidak berpartisipasi secara langsung Meskipun mereka berpartisipasi Tidak akan akan datang secara fisik Paling-paling akan datang ke Allah Parlemen sebagai kekuatan spiritual Namun kali ini Tidak ada yang berani berpartisipasi dengan kekuatan spiritual Dapat dikatakan bahwa sekarang Siwa Supreme telah mengeluarkan perintah Semua orang berkuasa di seluruh alam semesta Harus datang untuk menghindari kemarahan dari Siwa Supreme Dalam sekejap ratusan tahta muncul di langit di atas seluruh parlemen umat manusia Dan makhluk Supreme turun satu demi satu Selain itu Di aula utama di bawah Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya juga muncul satu demi satu Ini bukan master supreme Tetapi yang terlemah juga Merupakan yang terbaik di antara Tianjun Dan mereka adalah beberapa klan kecil dan kekuatan teratas umat manusia Di bawah aula utama Pasukan padat berkumpul Kekuatan seperti kuil kekosongan Lembah kunpeng Dan keluar gaji dari alam kuno Itu hanyalah kekuatan puncak Tianjun Jadi mereka tidak pernah berstatus anggota parlemen ras manusia Namun mereka masih dianggap sebagai bagian dari parlemen ras manusia Dan memiliki kualifikasi untuk mengamati Selain itu Tidak semua ras di antara 10.000 ras memiliki ahli supreme Banyak ras hanya memiliki ahli surgawi Yang secara alami Memiliki kualifikasi untuk hadir Dan bahkan memiliki hak untuk memilih Alam semesta Itu adalah alam semesta semua ras Bukan hanya ras manusia Ini juga merupakan prinsip inti dari seluruh aliansi Orang-orang kuat turun satu demi satu Dan gelombang aura menyapu kemana-mana Kinchen dan yang lainnya melihat sekililing Di ruang tak berujung ini Orang-orang kuat berdiri seperti Dewa mewakili puncak kekuatan di seluruh alam semesta Dalam sekejap seluruh kota Liga Manusia Atau disebut juga kota Ren Menjadi sangat padat Apakah ini semua orang berkuasa di alam semesta ini Bahkan tidak hanya makhluk supreme di puncak Dibandingkan dengan zaman kumo Umat manusia telah begitu layu Leluhur pedang melirik ke arah orang-orang kuat Yang padat di si kelilingnya Yang sepertinya memenuhi langit Dan tampak tak ada habisnya Tetapi leluhur pedang masih tidak bisa menandir Untuk tidak menggelengkan kepalanya Melihat dunia sekarang Jika Anda bahkan tidak memiliki setengah langkah Transcendent Bagaimana Anda bisa dianggap sebagai yang teratas Perlu dicatat bahwa di zaman kuno Semua ras di alam semesta itu adalah puncak Supreme yang sebenarnya Bahkan ada banyak ras yang Telah mencapai transcendent setengah langkah Hampir 10 kelompok teknis teratas memiliki transcendent setengah langkah Dan ada lebih dari 1 ras manusia Ras iblis dan yang lainnya Ada pun makhluk supreme puncak Itu masih banyak lagi Namun saat ini Hanya ada sedikit makhluk supreme di depan dirinya Apalagi setengah langkah transcendent itu sangatlah langkah Siawel supreme lalu tersenyum Senior leluhur pedang Meskipun umat manusia saya tidak memiliki setengah langkah transcendent lainnya Namun masih ada banyak makhluk supreme Lihatkah bukankah ini akan datang Kata-katanya jatuh dan boom Dua aura menakutkan turun dari kehampaan Dan dua sosok besar keluar dari kehampaan Seperti dewa dan mendarat di depan aula Setelah kekacauan supreme muncul Dia secara alami duduk di singgah sananya di samping Dewa leluhur nampak melirik ke arah pemimpin siawel supreme Matanya berkedip Dan dia diam-diam duduk di singgah sana di lain sisi Melihat pemainan ini banyak pria kuat yang hadir pun pura-pura tidak melihat dewa leluhur Sebelum siawel supreme Dewa leluhur adalah pemimpin tertinggi umat manusia Namun setelah siawel supreme Siawel supreme secara bertahap menjadi pemimpin di hati semua ras Apalagi sekarang siawel supreme telah mancurkan kelan iblis Dewa leluhur berada jauh dari kekuatan siawel supreme Melihat banyak pria kuat yang datang satu demi satu Mata siawel supreme menjadi tenang Setelah semua pria kuat itu tiba Siawel supreme berjalan keluar dalam satu langkah Saya telah bertemu dengan maha guru siawel supreme Semua orang kuat yang hadir pun memberi hormat secara serentah kepada siawel supreme Baiklah bangun Kata siawel supreme dia mengangkat tangannya dan segera kekuatan tak terlihat muncul Setiap orang yang hadir pun merasakan kekuatan yang tak tertahankan datang Dan semua orang berdiri tegak Saya telah memanggil anda semua untuk datang kesini hari ini Karena ada beberapa hal yang perlu diumumkan Kata siawel supreme Dia memandang semua orang Dan semua orang mendengarkan dengan cermat Sekarang ras iblis telah dimusnahkan Rasjek dan ras-ras lainnya di bawah aliansi ras iblis Juga telah menutup perbatasan mereka Hanya menyisakan beberapa ras kecil Aliansi manusia kita selanjutnya akan menyatukan semua ras untuk melakukan ras kecil lainnya Pada saat yang sama Karena keduanya beberapa daerah telarang Akibat perang antara klan telah dibuka kembali Saluran antara klan telah dibuka lagi Dan perdagangan antara klan telah dipulihkan Memulihkan perdamaian di seluruh alam semesta Kata siawel supreme suaranya bergemuruh Semua orang pun yang mendengarnya sangatlah bersemangat Sejak zaman kuno Aliansi iblis telah berusaha menunduki seluruh alam semesta Dan telah berperang dengan mereka selama ratusan juta tahun Sekarang perang tersebut akhirnya berakhir Yang merupakan hal yang hebat bagi semua ras Kami akan menuruti Dan akan mematuhi semua perintah dari Tuan Xiao Yao Kata semua orang Semua orang pun memberi hormat Siawel supreme tanpa kacuh tak cuh Dan yang kedua adalah mulai hari ini Saya mengundurkan diri sebagai pemimpin Dewan Ras Manusia Dan menyerahkannya kepada Qin Chen Kata Siawel supreme Setelah menyelesaikan kata-kata ini Siawel supreme melihat ke arah Qin Chen Mulai hari ini Qin Chen adalah pemimpin Dewan Ras Manusia Semua ras harus mematuhi perintahnya Jika tidak Dia akan tidak mematuhi Dewan Ras Manusia Dan akan dihukum oleh semua ras Boom Satu batu menimbulkan ribuan gelombang Begitu kata-kata ini keluar Semua penonton pun tercengang Tuanku Siawel Jangan lakukan ini Tiba-tiba Maha Master semuanya berubah warna dan berkata Di samping itu Qin Chen sendiri juga tercengang Apa yang sedang terjadi Siawel supreme tidak memberitahu dirinya sendiri tentang ini sebelumnya Pemimpin Dewan Ras Manusia Saya bahkan tidak tahu kekuatan apa yang ada di Dewan Ras Manusia Bagaimana saya bisa menjadi pemimpin Senior Xiaoyau ini tidak pantas Kata Qin Chen dia melangkah maju dan berkata Dirinya benar-benar tidak ingin menjadi pemimpin ras manusia Pada saat ini sudah ada keributan di bawah Dan seorang pria kuat berkata Tuan Xiaoyau Tuan Qin Chen sangat kuat Dia adalah bintang baru dalam umat manusia kita Dia telah memberikan banyak konstribusi terhadap kehancuran ras iblis tentu saja Kami saat menyadari konstribusinya Tapi Tuan Qin Chen masihlah sangat muda Jadi dia bisa ditunjuk sebagai wakil presiden Dewan Ras Manusia dulu Ya benar Dengan kepemimpinan Yang Mulia Xiaoyau Kita manusia dapat terus bangkit di bawah penindasan kelan iblis Kita harus sangat diperlukan Saya juga meminta Yang Mulia Xiaoyau untuk mengambil kembali keputusannya Mengambil kembali Semua orang berkata satu demi satu Tidak ingin Xiaoyau Supreme mengundurkan diri Bukan karena mereka meremehkan Qin Chen Tetapi ketika aliansi manusia dalam bahaya Xiaoyau Supreme lah yang melangkah maju dan menyelamatkan semua ras Semua orang sangat yakin kepadanya Dan tentu saja mereka tidak ingin menggantikannya dengan mudah Sementara di bawah-bawah terlihat Dewa Leluhur terlihat muram Saat itu dia adalah ketua parlemen umat manusia Oke Anda tidak perlu mengatakan apa-apa Saya tahu apa yang Anda pikirkan Tetapi yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa Hanya Qin Chen yang dapat memimpin aliansi manusia menuju kejayaan Dan hanya dia yang dapat memimpin alam semesta ini melalui reinkarnasi Saya melakukan ini bukan karena untuk diri saya sendiri ataupun untuk Qin Chen Tetapi itu untuk meliharaan kehidupan di alam semesta ini Jadi Anda tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang masalah ini Karena saya telah membuat keputusan Kata Xiaoyau Supreme dia melambaikan tangannya Semua orang pun memandang Qin Chen dengan heran Apa maksud Tuan Xiaoyau? Senior Xiaoyau Qin Chen buru-buru melangkah maju Dia tidak menginginkan identitas sebagai pemimpin parlemen umat manusia Dia takut dia akan kelelahan Oke jangan menolak Kata Xiaoyau Supreme Saya tahu keberatan Anda Jangan khawatir Saya tidak akan membiarkan Anda menyanyiakan energi Anda untuk mengelola semua ras Selanjutnya Anda akan menemani saya menjelajahi lautan alam semesta Tetapi status kepemimpinan Anda harus ditentukan Dan aku juga punya pengaturan sendiriku untuk tugasku di Dewan Ras Manusia Setelah mengatakan ini Xiaoyau Supreme menoleh untuk melihat semua orang dan melanjutkan Selain Qin Chen sebagai pemimpin Dewan Ras Manusia kami Dewan Ras Manusia kami juga akan membentuk pemimpin kehormatan Leluhur senior pedang Tolong maju ke depan Kata Xiaoyau Supreme Saya Senior leluhur pedang nampak tercengang Dan juga pedang leluhur Semua orang menoleh dan lalu melihat ke arah senior leluhur pedang di belakang Xiaoyau Supreme Apa? Leluhur pedang senior Tong Tian Dia ternyata masih hidup Melihat leluhur pedang Ekspresi Senkong Supreme dan orang-orang lainnya di bawah semuanya tercengang Dan mereka semuanya tampak terkejut Setelah melihat ini Leluhur pedang sergera melangkah maju Itu benar-benar leluhur pedang Leluhur pedang senior dari papilun pedang Tong Tian Apakah dia benar-benar masih hidup? Dikatakan bahwa untuk melawan klan kegelapan Papilun pedang Tong Tian Seluruh orang kuat di papilun pedang Tong Tian telah mengorbankan nyawa mereka Dan kemudian menekan ahli itu Master dari klan kegelapan Semua orang telah jatuh Aku tidak pernah berpikir ternyata Senior leluhur pedang masih hidup Kerumunan menjadi ramai Di zaman kuno Leluhur pedang senior itu adalah salah satu pemimpin tertinggi umat manusia Seperti Master Papilun Tianji Pengerajin leluhur dan yang lainnya Dia adalah master transcendent setengah langkah Tetapi untuk melawan iblis Satu demi satu Mengorbankan diri dan hilang Dan itu telah memberikan banyak konstribusi bagi umat manusia Dan ini sungguh terhormat Banyak orang berkata Di antara umat manusia Status Papilun pedang Tong Tian Benar-benar luar biasa Mungkin banyak kekuatan yang lebih lemah Tidak menyadarinya Tetapi Beberapa hal teratas Supreme yang ada Banyak dari mereka telah mengalaminya sejak era itu Jadi mereka secara alami mengetahui tentang Papilun pedang Tong Tian Dan juga leluhur Papilun pedang Tong Tian Siaweo Supreme kemudian memandang senior leluhur pedang Dan lalu berkata Senior pedang leluhur Mulai hari ini Anda adalah pemimpin kehormatan dewan ras manusia kami Kata Siaweo Supreme Siaweo Supreme itu tidak perlu Kata leluhur pedang Dia melambaikan tangannya dan berkata Saya sudah tua Masa depan umat manusia ini adalah milik kalian anak muda Jadi lupakan Sebagai pemimpin kehormatan ini Kata senior leluhur pedang Dia tidak Menginginkannya Senior leluhur pedang Anda tidak perlu menolak Saya serius Kamu pada masa itu Kamu telah memberikan banyak konstribusi Bagi umat manusia dari alam semesta Jika bukan karena Papilun pedang Tong Tian Umat manusia kami akan ditangkap oleh Klan kegelapan dan klan ibis Sekarang senior sudah keluar dari masalah Posisi pemimpin kehormatan Itu adalah apa yang sangat pantas didapat oleh senior Kata Siaweo Supreme Melihat senior pedang ingin Mengatakan lebih banyak Siaweo Supreme segera menghentikannya Umat manusia kita tidak akan pernah membiarkan Pahlawan berdarah dan menitikan air mata Selain itu King Chen sebagai pemimpin parlemen ras manusia Mungkin tidak punya banyak waktu untuk tetap di sini Meskipun junior ini akan turun tahta Namun dia adalah pemimpin kehormatan dewan ras manusia Tapi saya khawatir dia tidak akan tinggal lama di sini Dalam waktu yang singkat Lelur pedang senior masih dibutuhkan Untuk dapat menjaga dewan ras manusia ini Dengan lelur pedang senior yang menjaganya Kami bisa yakin Kami bisa yakin Hanya senior lelur pedang yang memenuhi syarat untuk duduk di kota aliansi manusia ini Kata Siaweo Supreme Ketika lelur pedang mendengar ini Ekspresinya tiba-tiba berubah Maksudmu Kamu akan masuk ke lubang cacing laut kosmi Kata lelur pedang Ya itu benar Jadi aku akan meminta lelur pedang senior untuk menjaganya di sini Kata Siaweo Supreme Ya jika itu masalahnya Maka aku akan menjadi pemimpin kehormatan Namun lubang cacing laut kosmik sangat berbahaya Bahkan jika kamu memasukinya Dengan setengah langkah transendensi Tubuhmu akan hancur berkeping-keping Dan akan anda tidak akan ada tulang yang tersisa Meskipun kultipasi anda luar biasa Jika anda masuk dengan paksa Maka saya takutnya Kata lelur pedang Senior lelur pedang tidak perlu khawatir hal-hal lain Junior ini akan bersiap sendiri Kata Siaweo Supreme Dia tersenyum sedikit Tetapi dia nampak percaya diri Ya itu bagus Kata lelur pedang Dia mengangguk Meskipun dia tidak tahu mengapa Siaweo Supreme Begitu percaya diri Namun dirinya juga tahu bahwa Pihak lain bukanlah orang yang sembrono Selain itu Uji Supreme dari sekte Tianji Akan menjabat sebagai wakil ketua Parlemen Ras Manusia Dan mematuhi perintah dari lelur pedang senior Kata Siaweo Supreme Kemudian Siaweo Supreme juga berkata lagi Kepada semua orang Di sampingnya nampak Uji Supreme terkejut Apa hubungannya ini dengan dirinya Namun lelur pedang telah mengambil Ali sebagai pemimpin kehormatan Parlemen Ras Manusia Perannya sebagai wakil ketua bidang Ini manajemen bukanlah sesuatu yang istimewa Terlebih lagi Dia telah mendengarnya sebelumnya Tempatnya Siaweo Supreme akan meninggalkan alam semesta ini Dan akan berperang ke sekte masa lalu Kemana pun Siaweo pergi Dia harus ditunjuk untuk membuat pengaturan untuk masa depan Uji Supreme mendengarkan perintah Kata Uji Supreme dia melangkah maju dan berkata sambil tersenyum Apa orang ini sebenarnya adalah Uji Supreme Bukankah ini adalah penatua tertinggi dari sekte Tianji saat itu Pantas saja orang ini mampu bersaing dengan dunia iblis ketika dia berada di dunia iblis sebelumnya Dan ternyata dia adalah penatua tertinggi papilun Tianji Serangkaian seruan-seruan terdengar lagi Saya harus mengatakan bahwa Nama seseorang itu seperti bayangan pohon Begitu nama pedang leluhur dan Uji Supreme keluar Semua orang langsung terkejut Saya ingin tahu apakah Anda semua memiliki pendapat tentang keputusan saya Kata Siaweo Supreme dia memandang semua orang Saya tidak keberatan Semua orang pun secara serentak berkata Tentu saja tidak ada yang akan merasa tidak senang jika aliansi manusia dapat memiliki dua master lagi Seperti leluhur pedang dan Uji Supreme Namun pada saat ini Hanya dewa leluhur yang berwajah muram dan hatinya dipenuhi rasa cemburu Suatu ketika dirinya adalah pemimpin aliansi manusia Meskipun dia direbut oleh Siaweo Supreme Namun dirinya masih memiliki status yang luar biasa ketika Siaweo Supreme pergi Tetapi sekarang dengan adanya senior pedang leluhur dan juga Uji Supreme Dirinya segera menjadi sosok yang tidak dikenal Dan bagaimana mungkin dia tidak marah di dalam hatinya Namun dengan kekuatannya saat ini dirinya masih belum mampu untuk bisa melawan Siaweo Supreme Sayang sekali leluhur bis abis itu juga sangatlah sia-sia Dia bahkan tidak mampu membunuh Siaweo Supreme selama bertahun-tahun Orang itu pantas mati Kata dewa leluhur dia meraung di dalam hatinya Terima kasih telah menonton